Intro Saya Gita Saya siswa yang sangat mengemari hobi memancing Saya sangat senang memancing di daerah sini Karena saya rasa tempat ini cukup asri ya Dan populasi ikannya masih lumayan banyak Tapi semua itu berubah saat Saya melihat seseorang yang melakukan kegiatan menyetrum di tempat ini Semenjak adanya oknum-oknum para penyetrum ikan yang berkeliaran di sekitaran irigasi di tempat saya mancing ini Saya sebagai pemancing sangat merasakan dampak buruknya Yang dulunya saya bisa mendapatkan ya kurang lebihnya sekreset kentang kecil lah tempat ikan Tapi sekarang ketika banyak orang melakukan kegiatan menyetruman ikan itu Saya hanya bisa mendapatkan ya 1-2 ekor Dan kadang juga saya tidak mendapatkan ikan sama sekali Ya ikan ya jenis jenis ikan yang bisa saya dapat di sekitaran irigasi ini ketika airnya ya bisa dibilang cukup jernih ya Ya bisa ikan wadar, ikan nilam dan juga kadang ada ikan nilanya Dan kalau airnya cukup kuruh ya Setelah habis hujan itu saya bisa mendapatkan ikan lele Solusinya ya mungkin untuk solusi untuk membuat efek jarah bagi si penyetrum itu mungkin dari desa atau banjar bisa membuatkan perarem untuk si tukang penyetrum itu Mungkin ketika penyetrum itu kedapatan melakukan kegiatan tersebut mungkin bisa diberikan ganjaran atau apa gitu Supaya ada efek jarah bagi penyetrum tersebut Karena penyetrum itu bagi saya bisa merusak ekosistem yang ada di sungai yang di setrumnya itu Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan klian banjar adat Sionetengah Beliau mengatakan memang ada perarem desa yang menunjukkan larangan untuk penyetruman ikan ilegal Dikarenakan pihak desa sempat menabur benih ikan di daerah irigasi Tetapi di banjar adat Sionetengah tidak adanya perarem yang menunjukkan larangan penyetruman ikan Terima kasih telah menonton!